Halo teman-teman, selamat pagi lagi ya kita membahas tentang mixing kali ini kita sudah masuk ke benar-benar mixing mungkin ini akan jadi pertemuan yang sangat panjang tapi karena minggu depan ini sudah libur maka teman-teman nanti bisa mulai melakukan equalising sambil nanti akan saya berikan kuis untuk nemenin liburannya ya, nemenin lebaran ya oke ini kita masuk tahapan mixing, mixing teori saya pakai buku ini yang masih saya pakai buku lama tapi masih bisa lah dipakai gitu ya jadi sebetulnya mixing itu apa sih? mixing itu adalah mencampur bunyi dari berbagai track yang kita punya di DAW kita terus kita juga akan memposisikan bunyi kemudian kita juga bisa menambahkan efek yang kita perlukan atau mungkin kata kalimat definisi yang lain adalah kalau menurut saya sih merealisasikan komunikasi tentang audio jadi sebenarnya dalam sebuah musik itu teman-teman sedang melakukan komunikasi baik itu komunikasi nanti untuk audiens ataupun komunikasi saat teman-teman itu menjadi seorang pencipta lagu terus mengkomunikasikan dengan sound engineer-nya gitu jadi disitu tuh ada begitu banyak proses komunikasi dan kita harus merealisasikan proses komunikasi ini melalui mixing kemudian bisa juga kita melakukan merealisasikan desain audio kita jadi sebelum teman-teman menciptakan lagu kan udah punya desain tuh pengennya seperti apa nah mixing ini untuk merealisasikan desain teman-teman itu salah satu tahapan gitu ya dan ini saran saya sebaiknya tidak menambah sesuatu yang tidak dibutuhkan gitu ini sekalian review UTS lagi ya sedikit saya ingatkan nanti di bagian akhir lah oke jadi ini ada 6 elemen elemen dalam mixing sekali lagi tolong jangan lakukan apapun sebelum teman-teman ngebalance dulu jadi balance adalah posisi volume sesuai dengan konsep teman-teman maunya seperti apa nah kemarin saya mencontohkan dengan referensi kalau kita belum tahu kita mau ngapain kita harus punya referensi biar kita tahu kita tuh mau ngapain sih gitu nah ternyata dari UTS nya banyak yang gak pakai referensi dan pertanyaannya lagi-lagi gak ngerti gimana caranya ngatur volume patokannya apa prinsipnya gimana ya kalau belum ngerti kalau belum ngerti kita pakai referensi dulu pakai lagu orang kita ngikutin lagu orang dulu itu yang kita anggap kita suka yang mana kita ikutin balance-nya volume-nya panning-nya juga nah output volume sebelum ditambah efek sebaiknya tidak terlalu tinggi ini waktu kemarin kita bahas headroom ya kenapa kita butuh headroom karena kita nanti mau proses mixing jadi balancing ini bagian dari proses mixing tapi tolong jangan pakai efek dulu lakukan semaksimalnya di fase balancing itu ngotak atik volume aja jangan pakai efek automation boleh tapi jangan pakai efek dulu nah ini kalau di buku ini tadi ada elemen pertama ya balancing teman-teman bisa baca isinya seperti apa kalau pengen lebih detail lagi kemudian yang kedua panning ini semua udah kita lakukan balancing dan panning itu memposisikan instrumen kanan, kiri dan seterusnya kita udah belajar ya kemarin ya di buku ini halaman 20 kalau teman-teman pengen memperkaya pengetahuannya silahkan buka bukunya terus equalizing nah ini yang akan kita lakukan nanti equalizing itu memahami frequency range lalu kita melakukan equalizing ini prosesnya ya boost atau attenuation tujuannya agar audio terdengar sesuai dengan yang kita inginkan gitu nah kalau kita gak punya keinginan oke pakai aja dulu referensi juga gitu misalnya bassnya kayak apa sih suara bass yang kita inginkan coba pakai referensi dulu suara kick yang kita inginkan kayak apa sih kita pakai referensi dulu kalau terlalu berbeda coba dekati dekati referensi kita itu seperti apa misalnya kok referensinya kok middlenya tinggi banget ya kok highnya gak ada sama sekali gitu kok gak ada suara ruang sama sekali ya kita ikutin itu ya itu itu nanti proses equalizing untuk itu sangat perlu memahami range dan kecenderungan frekuensi tiap-tiap instrumen jika teman-teman ingin memperdalam seharusnya sih teman-teman mau baca ya halaman 25 oke lanjut yang keempat mengkondisikan dimensi ruang pada fase ini ditambahkan reverb delay pingpong delay dan berbagai efek lainnya yang kemarin balancing ternyata juga ada yang nambahin nambahin reverb alasannya biar bagus nah ini salah banget kalau teman-teman nambahin reverb di fase balancing dan alasannya cuma biar bagus bagus tuh kayak gimana gitu ya ini bukan alasan bukan alasan yang logis gitu ya kenapa pakai equalizer jawabannya biar enak ya enak tapi kenapa harus pakai itu apa yang kalian dekati apa yang kalian inginkan kok sampai kalian nge-cut di frekuensi 1000 kilo eh 1000 hertz misalnya apa alasannya misalnya seperti itu ya nah ini alasan ini di mata kuliah ini sangat penting kalaupun teman-teman nanti alasannya cuma sekedar enak gak enak tapi sekarang kita belajar sedikit tentang kenapanya itu loh motivasinya itu apa oke nah di fase ini harus bijak banget menentukan seberapa porsi efeknya karena kalau berlebihan nanti wah hancur ya jangan sampai nanti lagunya revamp semua isinya ya terus yang kelima dinamika dinamika sebelumnya kita harus memahami dulu dinamik range agar tindakan kita di fase ini jelas alasannya jangan sampai kita banyak iseng sama ya di equalizing ternyata kita tuh geser-geser kanan kiri swipe sana swipe sini itu cuma iseng gak ngerti alasannya gitu ya nah di dinamik range dinamik prosesor juga biasanya ini juga dilakukan karena mixing mixing tuh kesannya kayak gampang tinggal klik sana klik sini geser sana geser sini tarik sana tarik sini gitu ya tapi sebenarnya itu harus ada alasannya oke lanjut ya di bagian 6 terakhir ini yang mungkin kita bisa sebut sebagai selera atau penekanan pada hook misalnya misalnya gitu ya jadi bagian dimana kita sudah selesai untuk urusan teknis sekarang kita masuk ke urusan yang sifatnya lebih ke cultural mungkin ya jadi lebih ke ini kita apa selera kita gitu ya lebih ke subjektivitas kita misalnya teman-teman suka hooknya kita tekanin di hooknya tuh dibikin gimana gitu ya biar biar lebih enak misalnya di revoke di bagian high frequency untuk vokalnya gitu atau bagian mana yang ingin teman-teman tonjolkan misalnya teman-teman suka intronya nah teman-teman tonjolin tuh intronya misalnya seperti itu aja jadi selera kita masuk disini jadi jangan tiba-tiba mixing ya sesuai selera aja gitu ya jangan tiba-tiba itu di depan ya itu belakangan nanti ya setelah kita ngerti teknik-tekniknya kita bisa masukkan selera kita gitu lanjut lagi ya jadi stepnya teman-teman udah ngalamin balancing udah ngalamin panning terus file-nya yang kemarin udah dibagikan coba deh dicermati lagi dynamic range-nya seperti apa frekuensinya seperti apa lalu pahami apa yang diperlukan teman-teman boleh mainan mulai memainkan mulai mainan efeknya sekarang boleh sekarang boleh saya sarankan equalizing dulu tapi antara dynamic processor dan equalizing itu saya tidak bisa memberikan memberikan patokan mana yang harus dilakukan lebih dulu ini tergantung kebutuhan lagu kalau seandainya lagu teman-teman memang tidak ada masalah persoalan gak ada hal yang perlu dikoreksi maka kita bolehlah pakai dynamic processor dulu tapi kalau ada hal-hal yang perlu dikoreksi belum enak apa-apanya semuanya masih kacau mungkin bisa di equalizing dulu gitu ya jadi ini gak selalu dynamic duluan gak harus dynamic duluan kalau saya sih ya kalau saya sih ya tapi beberapa orang biasanya di dynamic duluan kalau saya enggak kalau saya lebih ke kebutuhan si file itu gimana kalau perlu equalize duluan ya kita equalize gitu ya jadi tanyakan kebutuhan lagu Anda itu sendiri nah ini yang penting saya review dikit dari hasil UTS kebanyakan dari teman-teman masih berada di output yang sangat tinggi apakah tidak diukur gitu ya tapi ini gak sampai separuh sih sebenarnya ini sangat banyak itu kebanyakan itu artinya sebenarnya gak mayoritas ya ini salah saya nulisnya harusnya gak kebanyakan tapi sebagian dari teman-teman itu ada yang lebih tinggi dari minus 6 bahkan ada yang minus 3 bahkan ada yang di 0 segala ada yang pik-pik segala ya masih ada tuh padahal sudah diinfokan bahwa itu namanya ya rusak kamu kamu mixing kamu hasil mixing kamu hasil balancing kamu udah rusak gitu ya tapi tetap ada yang pik jadi sebaiknya sebelum dikumpulin teman-teman cek dulu lah dipakai level meter atau apa gitu ya dicek lagi nah seharusnya hal ini bisa dihindari ingat bahwa kita butuh headroom karena kita baru balancing jadi jangan balancing dikasih-kasih reverb dikasih-kasih EQ dulu nanti kalau teman-teman sudah oke banget udah bisa udah biasa silahkan mau ngapain juga ya tapi minimal di mata kuliah ini kita sabar sedikit ya biar biar belajarnya barengan gitu ya terus kalau kita sudah melakukan gensting sejak dari awal itu harusnya kita gak akan ngalamin pik-pik di akhir gitu karena lagu yang saya kasih ke teman-teman itu udah saya udah saya cek juga gitu harusnya gak ada harusnya gak pik kalau teman-teman gak macem-macem gitu oke file-nya source-nya udah enak udah bagus udah pas terus oke sekarang kita bahas ke ini ya kualiser dulu ya oke ini nanti kelasnya mungkin sama Pak Teguh yang mandu kelas mungkin teman-teman bisa tanya jawab dulu nah ini kita di awal kemarin saya sebenarnya teman-teman gak perlu materi ini tapi saya ingin mengingatkan karena sebagian materi ini ada di organologi dan akustika satu ya jadi kalau dulu teman-teman pas akustika satu teman-teman gak ngerti ini buat apa sih gitu ya masih kita kan masih kajian instrumen waktu itu nah ini sekarang kepake nih ya apa yang teman-teman simak dari dulu Pak Dinda atau saya waktu di organologi akustika satu disini kepake semua ya nah ini pertama saya buka dengan istilah sound dan audio ini cuman istilah jadi tidak perlu dipersoalkan cuman saya ingin berinformasi bahwa sound itu biasanya untuk menyebut bunyi-bunyi bunyi-bunyi yang keluar dari sumber bunyinya nah audio itu biasanya sinyal ya identik dengan sinyal makanya kita bilangnya selalu sinyal audio bukan sinyal sound gitu ya sinyal audio ya kemudian apa yang harus dipahami sebelum mixing saya agak cepat kalau gak mudeng kalau gak paham teman-teman replay aja ya ini video fungsinya buat di-replay kalau butuh ya amplitude frekuensi dan yang terakhir pace tapi pace saya tidak akan banyak ngobrolin ini nanti aja di bagian akhir-akhir banget nanti saya mungkin akan kasih beberapa hal yang yang sifatnya agak agak singkat gitu agak singkat biar teman-teman bisa lebih cepat mixing bisa mampu mixing lebih mampu mixing gitu ya tidak harus mengalami proses yang terlalu panjang nanti saya akan buka yang pace ini di bagian akhir tapi yang satu dua ini dulu yang saya tekankan buat teman-teman untuk paham benar amplitude dan frekuensi amplitude itu volume ya volume of sound kemudian frekuensi itu lebih cenderung ke pitch of sound satuannya decibel hertz udah yakin saya pasti tahu semua ya udah apal banget ya decibel nah decibel itu indikasi untuk menyatakan gain menyatakan volume ya satuannya nah decibel ini kalau di DAW itu 0 di titik 0 kalau teman-teman begitu buka DAW jret gitu dia langsung memenempatkan dia di tengah padernya di tengah agak ke atas nih bagian 0 nah ini yang disebut dengan unity gain ini posisi dimana tanpa attenuation tanpa boost ya jadi posisinya disini attenuation itu nurunin ya kalau boost itu ngangkat gitu nah kalau di posisi paling bawah banget ini namanya infinite attenuation atau kita bilang ya mute ini gak ada gak ada suaranya jadi 0 nya bukan di bawah 0 nya adalah di 3 per 4 atas nih ya hampir ke atas nih oke lanjut jenis-jenis decibel jadi ketika teman-teman denger kata decibel atau lihat decibel di handphonenya misalnya teman-teman punya RTA atau SPL meter decibel yang ada disitu kok beda ya sama decibel yang ada di DAW ya memang beda gitu nah ini decibel itu macem-macem ada yang DB SPL itu ada yang DBV yang di apa namanya VU gitu ya ada yang DBFS di DAW nah ini ya kanan ini familiar sekali sih teman-teman udah pasti udah dapet semua materi ini di organologi akustika 1 ya threshold of pain suara yang paling tinggi yang bisa yang mungkin banget sampai ngerusak telinga kita itu firebox ya kembang api terus dan seterusnya sampai ke bagian yang paling paling mungkin pas ya paling pas lah enak gitu ya itu mungkin di sini nih sekitar sini 60 70 gitu ya itu enak lah 60 lah 60 itu enak suaranya ya suara apa 60 tuh ya orang ngobrol ya di sini ada orang ngobrol gitu nah paling rendah adalah suara nafas kita ya 10 decibel oke lanjut frekuensi ngomongin frekuensi pasti ngomongin hertz ya karena satuannya itu nah frekuensi wah ini mah udah gak usah dijelasin ya oke ya aman ya lanjut nah ini bentuknya seperti ini ya kalau ini amplitude itu volume atas bawah frekuensi itu yang ini yang kalian lihat ini semakin sedikit getaran dalam tiap detik semakin sedikit getaran dalam tiap detik berarti pitch-nya adalah low makin low semakin banyak getaran maka dia high pitch ya jadi frekuensi itu ini ya tadi ya getaran per detik oke lanjut nah ini sama sih masih bahasan yang semester ketika tonton semester 3 ya kalau gak salah sebuah nada tidak pernah dalam frekuensi tunggal jadi sebuah nada misalnya A 440 atau yang sebenarnya sebenarnya 430 something gitu ya 437-an itu sebenarnya tidak pernah dalam frekuensi tunggal dia ada banyak sekali pengikutnya gitu ya jadi kalau E itu gak benar-benar mutlak E A benar-benar mutlak A enggak itu di belakangnya masih banyak nada terus ini ada istilah lagi namanya frekuensi fundamental dan harmonik setelah kita tadi ngerti frekuensi ternyata gak ada nada tunggal ya nah ada yang namanya frekuensi fundamental dan harmonik nah grafik ini saya yakin teman-teman familiar banget fundamental itu yang gelombangnya sedikit jadi istilahnya frekuensinya berarti rendah ya kalau semakin sedikit gelombang ini semakin sedikit jumlah getarannya berarti dia akan rendah kan harmonik kedua makin tinggi sedikit harmonik ketiga lebih tinggi lagi karena gelombangnya makin banyak oke harmonik keempat lebih tinggi lagi nah apa itu fundamental dan harmonik nah disini teman-teman nanti akan apa namanya kita gak kita gak praktik ya tapi paling ya melihat lagi aja di bagian sini ya ada nada-nada yang akhir-akhir ini frekuensi-frekuensi akhir meskipun fundamentalnya sebenarnya mungkin ada di depan sini gitu nah ini ciri-cirinya deh ciri-cirinya biasanya kalau amplitude-nya lebih keras itu fundamental frekuensinya lebih rendah itu fundamental biasanya fundamental ini yang bisa mengidentifikasi pitch apakah E apakah A apakah C gitu ya kemudian kalau nada-nada yang harmonik sorry frekuensi yang harmonik itu amplitude-nya lebih rendah volumenya lebih pelan frekuensinya lebih tinggi nah biasanya dia bisa membangun timbre nah karakter spektrum ini karakter bunyi kita kan sering bilang timbre warna suara nah itu biasanya dia dibangun dari harmonik-harmonik itu gitu nah ini contohnya tadi ya sama lagi ya yang kayak tadi ini fundamentnya yang hijau terus harmonik second harmoniknya yang merah third harmoniknya makin pelan makin pelan kan ya makin pelan semakin semakin ke belakang harmoniknya semakin pelan dia nanti lama-lama hilang gitu ya oke nah ini tambahan pemahaman tentang pace teman-teman kalau pusing gak usah diambil pusing dulu kita ikutin aja tapi saya yakin kalau teman-teman bisa membedakan kalau nanti sudah ketemu sama bunyinya gitu emang agak susah dijelasin dengan kata-kata ya nah ini saya ulang lagi deh amplitude kalau disini kita lihat grafik ini kita lihat grafik ini ini seandainya ini kondisi normal terus gelombangnya ini atau wave-nya ini dinaikkan dilipat jadi berapa kalikan gitu ya berapa persentasenya dinaikkan berapa persen maka yang naik adalah amplitude-nya saja frekuensinya tidak berubah coba dicek lagi ya 1 2 3 titik ini ya 1 2 3 kita lihat disini tetap sama 1 2 3 posisinya disini sama persis ya gak ada yang berubah jumlah gelombangnya juga sama 1 2 3 4 5 sama persis nih cuman lebih pelan aja gitu kemudian kalau seandainya oh sorry lebih kencang ya nah yang ini lebih pelan karena diturunkan terus ini amplitude nah yang ini frekuensi kalau frekuensinya ini di istilah nyop ya kalau istilah jawabnya itu kayak di jembreng gitu ya kayak di jembarin gitu atau gelombangnya di sedikitin gitu ya kalau di jembreng gitu kayak karet ditarik itu kan frekuensinya jadi lebih sedikit nih ini 1 2 3 tapi cuman ada 1 puncak 1 bukit dan setengah puncak lagi nih disini ya 1 puncak 2 1 puncak 2 lembah ditambah setengah puncak lagi nih disini nah ini berarti beda kan sama kondisi normal yang tadi beda kan nah berarti ini frekuensinya lebih rendah apa lebih tinggi ya semakin sedikit semakin sedikit gelombang ini getarannya berarti semakin rendah semakin jarang berarti semakin rendah ya oke itu ya kalau frekuensinya berubah amplitude-nya enggak berubah nah ini yang disebut pace saat si wave ini si gelombang ini digeser sedikit jadi intinya pace itu lebih tentang wave dalam waktu tertentu gitu ya dalam dalam waktu tertentu jadi dia kalau digeser sedikit kesana itu berubah gelombangnya bergeser gitu nih jadinya kayak gini dari sini pindah ke sini gitu ya pace-nya jangan diambil pusing dulu nanti kita coba praktek pas udah udah habis revoke ya habis selesai revoke nanti saya akan mulai dengan routing lagi kenapa routing saya taruh di akhir biar enggak bosen ya kalau nanti routing saya taruh di depan pusing duluan ya jadi kita belajar ngulik dulu equalizer sama dynamic sama time-based time-based ya nanti baru habis itu routing gitu terus nanti saya tambahin juga mid-side pace yang kayak gitu-gitu ya oke ini teori Fletcher Monson sudah familiar banget bahkan teman-teman sudah bisa cara bacanya semua karena ini sudah ada dari zaman kapan enggak tahu ya kita udah bahas ini dari multimedia 1 organologi juga dibahas jadi saya pastikan teman-teman sudah ngerti ya apa enggak tahu ya saya jangan-jangan lupa ya oke ini kalau kita lihat ini ada yang merah nih yang merah ini posisi mungkin bisa dikatakan paling nyaman lah ya tuh dimana semua frekuensi itu bisa agak deketan gitu ya jaraknya agak deketan kalau kita lihat disini di garis paling bawah nih garis pertama paling bawah berarti bunyi 100 hertz itu baru bisa kedenger kalau dia ada di frekuensi segini 50 lah ya 100 hertz baru kedenger di 50 decibel kalau kalau dia harus 50 decibel yang 1000 hertz nya 1000 ya ini 10,3 1000 itu ternyata 20 decibel aja udah kedenger ya berarti kalau teman-teman buka volume 20 decibel yang kedenger itu cuman suara 1000 kilohertz eh 1000 hertz ya kalau teman-teman buka di angka 50 berarti teman-teman baru bisa denger 100 hertz nya tapi teman-teman suara 1000 hertz nya itu kekencangan banget ya kan kencangan nah ini adalah apa ya kecenderungan telinga kita ini udah diuji sama fletcher dan munson ini dua orang sebenarnya ya ini sudah diuji pada beberapa telinga manusia nah ini kecenderungannya seperti ini orang itu lebih cepat denger frekuensi tinggi apalagi disini lebih tinggi lagi frekuensinya di bawah 20 decibel aja kita udah kedenger gitu ya jadi kalau ada suara yang rata semua gitu terus kita play kita style kita dengerin pasti yang kedenger pertama adalah yang high ya karena dengan volume sedikit saja high itu sudah kedenger tapi untuk mendengarkan low frekuensi dia harus kencang banget nah selisih ini kan jauh nih ini 50 ke 20 berarti selisih 30 hertz eh selisih 30 decibel jauh banget dong nah tapi kalau teman-teman dengerin di volume ini dengerin di 78 decibel 100 hertznya 100 hertznya di 78 decibel maka bunyi 1000 hertz teman-teman bisa dengerin di 60 decibel selisihnya dikit dong berapa nih cuma 18 selisih 18 decibel bisa denger suara yang 1000 hertz kalau disini tadi teman-teman harus selisih berapa nih 30 decibel baru kedengar suara yang low nya itu ya nah jadi di yang merah ini ya dianggapnya paling apa ya paling enak lah gitu ya paling paling pas karena bunyi yang frekuensi rendah dan menengah dan tingginya itu bisa agak-agak rata gitu ya agak-agak terdengar semua oke ya saya coba saya coba cek di DAW teman-teman ini saya lagunya ini mentah banget belum di apa-apain sorry lagunya belum di apa-apain saya buka terus saya turun ya saya turunin dulu volumenya apakah yang terdengar low nya dulu atau high nya dulu silahkan coba didengarkan suara high atau low nya dulu yang terdengar mendengar belum nah itu ya ternyata memang suara vokal suara vokal saya tadi terdengar lebih awal ketika saya pasang menaikin volume sedikit teman-teman sudah bisa dengar suara saya tapi suara gitar saya yang 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 apa namanya gitar saya yang nilon kedengarnya belakangan gitu pas gitar melodi saya yang saya pakai string agak terdengar duluan gitu ya ternyata pas dia angkat lagi kok masih ada nilon nya juga gitu ya gitu nah itu bukti bahwa telinga kita lebih peka untuk menangkap suara tinggi ketimbang suara rendah kenapa kita belajar ini karena ini nanti mempengaruhi eksekusi teman-teman ketika menentukan boost atau cut di dalam equalize ya nah ini frequency range ini tadi ngomongin tentang fundamental dan harmonik ini ada sedikit panduannya silahkan nanti dicocokkan apa ia benar begini gitu ya nah ini saya dapet dari mana ya saya hampir tidak bisa menemukan sumbernya dari mana karena banyak banget semua copy ini jadi saya gak kasih sumbernya ini ada lagi tapi websitenya sudah tidak tidak aktif sepertinya nah ini lebih detail lagi ya teman-teman bisa lihatnya ada gitar fundament di E2 D6 82 Hz sampai 1,2 kHz nah ini ada keterangannya nih fullness bla 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 body bla 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 presence-nya di 2 kHz sampai 5 kHz notch-nya apa itu aduh saya gak kelihatan sound hole resonant at nah gitu ya ini teman-teman silahkan lihat ini terus lihat kesini ya jadi ini ada keterangannya kalau nanti bacanya bisa ya sebentar saya gedein nah ini bacanya nih lihat ini grafik ini berarti yang hitam pinggirnya merah itu adalah low fundament gak semua instrumen ada ya low fundament terus ada lagi fundament yang merah terus yang kuning ini harmoniknya yang kuning itu harmoniknya terus dan seterusnya ya ada airnya airnya terus property range-nya itu ada yang ada ada yang ya ini di bawah nih property range-nya yang kayak gini nah ini istilah-istilah teman-teman sebaiknya sih teman-teman nyari tahu ini istilah ini maksudnya apa rumble rumble tuh apa sih gitu itu kan bahasa inggris semua ya terus kalaupun bahasa indonesia kita juga masih bingung nyari suaranya kayak apa sih rumble tuh yang kayak apa sih yang gemuruh gurung-gurung gitu ya misalnya gitu itu di frekuensi berapa nah nanti kalau teman-teman denger bunyi rumble maka teman-teman bisa nurunin frekuensi berapa nih yang harus di di low cut gitu ya yang harus di high pass gitu nah itu terus air air itu ada di di frekuensi berapa misalnya gitu ya nah itu nanti teman-teman coba saya kasih quiz terus kita coba mainan tentang frekuensi ya oke terus lanjut ini juga masih sama equalizer kita masuk ke equalizer equalizer itu mungkin kalau harafiahnya terminologinya itu sama atau seimbang jadi kita berusaha untuk menyeimbangkan bunyi tentunya sesuai dengan desain yang sudah kita pikirkan yang sudah kita punya desain bunyi yang sudah kita punya sudah kita konsepkan nah equalizer itu alat apa sih gitu ya equalizer itu alat untuk mengeset untuk memposisikan untuk me me adjust amplitude atau volume pada frekuensi tertentu dengan menggunakan metode boost atau cut ya metodenya cuma ada dua boost atau cut gitu itu equalizer nanti gunanya disitu lanjut lagi kegunaan EQ dalam mixing mengoreksi bunyi yang tidak kita inginkan menuju ke arah bunyi yang kita inginkan membentuk tone atau karakter audio dari sumber bunyi yang terdengar untuk tone tuh misalnya nih nanti gitar saya ya gitar saya yang yang akustik itu saya pengen kesannya agak bright padahal gitarnya sebenarnya gak gitu gitu ya tapi saya pengen karakternya jadi bright nah nanti saya harus meng-EQ nya gitu kemudian yang ketiga bisa ngebantu kita untuk menyesuaikan antar instrumen biar saling pas gitu ya kalau kalau misalnya kicknya karakternya kayak gimana berarti bassnya kayak gimana ya biar bisa nyatu gitu ya nah itu itu fungsi EQ setidak-tidaknya ada tiga inilah gitu oke terus nanti coba saya praktikan ya di akhir ya nah ini tipe dalam equalizer curve nya dalam equalizer itu ada bell curve ini bentuknya kayak gini katanya ini kayak bell ya apa iya kayak bell ya kayak gini nih jadi kita bisa boost naikin bisa juga turunin juga ada juga shelf shelf curve itu shelf curve itu ya yang ini nih yang pojok-pojok ya low self high self gitu biasanya dia posisinya di bagian ujung-ujung di bagian pinggir-pinggir gitu terus selain curve dalam equalizer ini ada juga filter istilahnya filter ya ada high pass filter low pass filter band pass dan notch nah ini bedanya apa sih filter sama curve nah kalau kita lihat ini kalau filter itu ada bagian yang tertutup total ini high pass filter itu berarti bagian sini ditutup kalau low pass filter gimana berarti bagian sini ditutup ini ada kayak ginianya set gitu ya det ininya ditutup gitu kalau band berarti ini ada ada satu gini kayak gini set naik ke atas gini kayak segitiga gitu berarti wilayah kanan sama kini ditutup cuman wilayah bagian band ini aja yang kerucut itu aja yang kayak gunung itu aja yang bunyi yang lainnya ditutup semua ke bawah juga sama notch itu juga sama ya bagian kanan dan kirinya ditutup yang dibuka cuman bagian yang segitiganya itu doang ya jadi ditutup jadi frekuensi lain gak bisa ngikut-ikut gitu itu kalau filter sih cenderungnya penggunaannya seperti itu nah kemudian ada tipe equalizer ada yang graphic EQ kemudian ada yang mungkin nanti kita pakai disini karena di studio ada pro EQ pakai nya seperti ini kita pakai ini sejenis ini kemudian ada juga yang semi parametric equalizer gitu cuman ada beberapa jenis ini ya sebenarnya ada lagi sih tapi yang umum tiga ini yang pembagian terbesarnya ada tiga ini oke kita sudah selesai terus kita menuju ke DAW nah saya tuh pengen jelasin tentang ininya aja ya teman-teman tentang apa indikator kayak semacam indikator indikatornya gitu ya apa aja yang kita harus pahami di dalam equalizer ini saya mau nge-cue apa ya anggap saja gitar gitar body saya akustik body ini ya 6 ini masih mentah banget gak diapapain saya cuman pengen teman-teman ngerti pro IQ nya aja oke terus mana sih 6 nah ini teman-teman lihat ini indikator yang disini tadi yaitu sinyalnya sinyalnya teman-teman bisa ubah-ubah disini kalau gak pengen keluar bandnya nih band kontrol ya nah ini keluar ini enggak kalau enggak ya berarti mainan aja disini langsung gitu ya kalau 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 ya pakai ini ya pakai apa namanya pengontrolnya knop-knopnya ini nah ini disini ada istilah dulu ya dari mana ya saya mulainya dari oke dari sini yang kiri ini ada decibel kan berarti ini decibelnya ini berarti amplitude-nya yang ini ya terus yang kanan ini berarti ke kanan ini berarti frekuensinya ya terus ini ada tengah ada titik-titik-titik coba ya kalau ini Q saya gerakin nah itu ya ini berarti Q ini istilahnya apa ya Q itu singkatan apa ya Q itu quality factor ini lebih ke bandwidth istilah kalau kita bilangnya bandwidth kalau teman-teman kekiriin dia jadi gendut besar segitu artinya teman-teman mempengaruhi banyak wilayah tapi kalau teman-teman pengen tajam pengen benar-benar cuman fokus di satu titik tertentu yaudah digedein aja bandwidthnya nah nanti ini fokus banget tuh begitu terus ini gain seberapa banyak teman-teman mau mempengaruhi frekuensi itu mau nge-boost atau mau nge-cut gitu ya kalau nge-cut ya begini kalau nge-boost ya begini ke kanan ya oke terus ini frekuensi ini wilayahnya berarti kita ada di 110 hertz kalau kita geser lagi dia pindah 252 kita gedein lagi gainnya mau kita boost terus kita berapa banyak yang wilayah yang akan terpengaruh berarti kan ini kanan-kirinya agak kena dikit nih gak fokus banget gitu nah ini ada picking kayak gitu ada yang shelf shelf itu berarti dari depan gini ya dari depan gini kalau teman-teman nanti naikin ya berarti dia nutup nih nutup sininya gitu ya jadi yang kepakai nanti yang akan bunyi area sini doang yang sini udah ketutup gitu gitu ada lagi yang nah ini silahkan ini silahkan resonance ya nanti aja lah ini kita belajar dulu indikatornya ya nah gitu oke jadi silahnya udah ngerti ya kalau lf nya saya offin llc nya nah ini berarti bagian yang bagian yang paling ujung low cut nya nah ini bisa teman-teman ganti mau 50 mau 80 semakin kesana nah misalnya teman-teman bertanya saya gak tau apa yang harus saya lakukan saya mau nge-cut bagian low apa enggak saya gak tau nah cobalah untuk lihat karakter instrument ini karakter instrument ini ada di frekuensi berapa kalau memang dia di frekuensi apa namanya tengah ya berarti di depan ini kan gak mau pakai nih teman-teman bisa tutup sampai 80 hertz gak apa-apa nah soft atau enggaknya itu yang menentukan kalau soft tuh kayak pelan-pelan gitu loh tapi kalau enggak tajam gitu ini low nya ini middle nya middle tuh mana ya oh ya disitu nah yang itu ya terus ini ada high high nya kita cek dulu nah itu keluar tuh yang di pojok-pojok itu namanya self kalau di pojok ya di pickingnya jadi agak ke tengah lagi tapi nanti kalau teman-teman pilih self dia di pojok-pojok itu gini nutup frekuensi high misalnya gitu misalnya aslinya begini nih suaranya nah saya pengen banget gitar ini kelihatan jering-jering gitu ya jering-jering nah berubah banget gitu ini tadi yang kita namakan sebagai membuat tone ya kalau ngoreksi berarti ini wilayahnya wilayah dia bukan misalnya gitu misalnya wilayah low ini wilayahnya gitar saya bukan kalau bukan ya tutup aja pakai 80 hertz ini ya gak usah takut langsung tutup aja jet gitu ya oke itu aja sih cuman cue gain dan frekuensi ya teman-teman cuman itu aja silahkan dicoba terus yang bagian sini ada set chain ini barengan ya nanti ya agak akhir-akhir pokoknya nanti satu pertemuan atau dua pertemuan di akhir setelah eh sebelum mastering sebelum mastering ini akan saya bahas nih set chain itu buat apa ya terus routing kita akan seperti apa kayak boost outs pce terus yes macam itulah apa yang ada disini ya ini kan teman-teman belum belajar nih sebenarnya aduh saya buka sekarang aja sedikit ya gak apa-apa ya sebenarnya teman-teman ini sudah belajar ini dulu ketika di analog oh ini sama kok prinsipnya ini ada send ada insert terus kita bisa bikin juga boost nanti di sebelah kanannya bisa bikin aux bisa juga bikin apa namanya VCA itu sama mirip-mirip seperti yang ada di analog gitu terus provider oh sorry post-fader pre-fader itu sama persis persis prinsipnya kalau pre-fader berarti dia gak ngelewatin belum ngelewatin fader gak ngelewatin fader kalau post-fader dia habis fader ya kayak dulu kita pas praktek di mixer kan kita nurunin ke bawah itu ngelewatin fader ya setelah fader jadi setelah fader itu post-fader nah disini juga nanti teman-teman akan nemu juga post-fader pre-fader aux boost terus send gitu nah untuk bagian ini sorry ada banyak banget yang harus saya tahan untuk ngasih tau biar teman-teman gak bingung untuk bagian ini ini mungkin cuman ada di studio-an ya kalau gak salah ya splitter ini kita bisa pake tapi nanti belakangan ya belakangan saat saya habis jelasin send saya akan jelasin apa namanya splitter ini kegunaannya buat apa gitu ya routing set chain splitter semuanya di belakang termasuk nanti ada ms kayak gitu-gitulah paste juga gitu ya semuanya di belakang oke teman-teman saya kira cukup lama banget ya ini materinya terima kasih banyak semoga ini bisa dipahami jangan lupa ada quiz buat teman-teman dalam minggu ini karena kita gak kuliah karena ada ada libur ya ada libur lebaran kita tetap ada kita ada quiz untuk teman liburannya terus apalagi ya udah itu aja cukup kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung di di chat group atau ditunda di catat dulu kalau pengen puas banget saat zoom nanti silahkan ditanyakan tapi kalau pengen buru-buru pengen dapat jawabannya silahkan di voice note atau di message di group grup ya jangan japri biar temannya semua tau gitu oke terima kasih banyak teman-teman sehat-sehat kita semua ya amin selamat menikmati terima kasih